Bersama Om Uli Nere, legenda sepak bola Indonesia, sudah 64, 65, tapi gue mau ngajak kalian untuk mengetahui kenapa Indonesia kalau lawan Malaysia itu kesannya anjing dan kucing zaman dulu, ribut aja. Sebelumnya video ini, wancara ini, bincang-bincang dengan Om Uli, kita lakukan sebelum Indonesia lawan Vietnam, kita kebobolan lawan Kamboja, kita kebobolan lawan Laos, gue sedih kalau kebobolan itu, jangan sampai nanti kebobolannya banyak lawan Malaysia, sekali lagi ini rekaman sehari sebelum lawan Vietnam. Om, kenapa kita selalu kayak anjing dan kucing lawan Malaysia sejarahnya sejak Om Uli tahun akhir 1979, sudah masuk tim nasional ya, sampai sekarang itu sudah panas dengan Malaysia? Ya, saya mulai berkuat tim nas tahun 1979, itu sampai ketemu Malaysia, memang kita sering bertanding, kalau menang itu ada rasa kebanggaan, kebanggaan, biar yang lain boleh kalah, tapi Malaysia jangan. Memang dari sananya, mungkin apa, karena kita sama-sama Melayu, mungkin. Siapa yang lebih unggul, ras Melayunya gitu? Ya, itu tahun 1979, saya kira waktu itu kan main di Jakarta, jadi tidak terlalu, tapi kemudian saya ikut Merdeka Games, itu kan kita main di Malaysia. Di sana lebih, ini lagi penontonnya, karena di sana banyak sekali TKI-TKI kita di sana, mereka lebih semangat lagi, itu yang membuat kita tambah semangat lagi mainnya gitu. Tunggu, 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 tunggu. Kalau main di Indonesia, penontonnya nggak seheboh ketika tim nas kita main di Malaysia, penonton yang Indonesia di sana lebih heboh dari Indonesia, yang di Jakarta? Ya, karena di sini kan sudah pasti orang kita lebih banyak, ya sedikit. Di sana kan karena main di Malaysia, orang kita lebih ini, lebih baik, lebih baik, sampai naik ke tiang bendera lah, segala gitu. Itu yang saya rasakan waktu kita ikut Merdeka Games. Tahun berapa itu? Tahun-tahun 82, 83. Sekarang sudah nggak ada Merdeka Games, tapi dulu saingan kita itu Malaysia memang bikin... Malaysia, Myanmar dulu, Burma. Myanmar, ya. Burma dulu namanya. Kalau dibandingkan dengan sekarang, terakhir-terakhir mungkin yang paling ingat teman-teman, di AFF 2010 kita lawan Malaysia juga, panas juga. Kalau itu si Games, panas juga. Nah, di AFF, ini kayaknya undian memang diatur supaya di partai terakhir grup B, lawannya Malaysia, panas juga. Kalau Ruli melihat, panasnya itu diikuti dengan kualitas permainan, atau panasnya memang kena panas secara persaingan ras Melayu aja nih? Kita cuma lihat di media. Saya kira mulai sebelumnya ini kita bisa lihat bagaimana panasnya, ada beberapa pemain di Malaysia juga, ada di media juga. Ini juga bikin suasana, jadi ini apa mereka mancing, karena kita tahu, kalau Indonesia itu emosi, udah. Itu yang mungkin mereka udah pintar nih, Malaysia. Mudah-mudahan pemain-pemain kita jangan emosi, karena kita tahu, Malaysia sepak bolanya, kita bisa bilang bagus. Kenapa bilang bagus, karena dia melalui proses dari umur yang berjenjang, dari 16, 18, yang juara, pernah juara juga. Itu pemain-pemainnya sampai sekarang masih, gitu. Kalau kita kan lihat dari zamannya sebelumnya, Indra Safi punya, paling tinggal cuma Evan Dimas aja, gitu. Yang juara, FU 19, tinggal Evan Dimas. Jadi, kita harus betul-betul fokus, fokusnya pertahanan kita, karena jangan sampai emosi, nah ini yang jadi masalah. Kalau ada baca berita, kayaknya Safi Salih, teman-teman pemain Malaysia, bilang Indonesia nggak lolos dari grup. Itu manas-manasin, emang itu kayaknya orang Malaysia pintar itu ya? Ya, saya kira itu. Jadi jangan sampai pemain kita terpancing. Jangan baca koran, kalau tidak. Jangan baca komentarnya. Tapi memang penyakitnya kita, kalau Om, diperhatikan dari zaman dulu, kalau pemain Indonesia emosi, memang rusak di lapangannya. Iya. Itu kenapa? Karena kita kurang fokus dalam? Saya kira, satu, kurang fokus. Yang penting, karena kita main bola, kita berlapangan, kita harus fokus, fokus. Itu yang penting sekali. Kalian perlu catat, Om Ruli, pemain yang jarang sekali kena kartu kuning, bahkan kartu merah cuma... Saya sekali-sekalinya prapiala dunia, tahun 85. 85. Kuning, kuning terus kuning lagi jadi merah. Jarang-jarang ini. Tidak pernah. Fokus ya? Fokus. Nggak peduli sama lawan ngomong apa juga? Ya, Pak, saya kalau main, kita harus menikmati. Menikmati. Kalau kita bisa menikmati dan fokus, pasti akan berhasil. Penduli Satan, orang ngomong lawan ngomong apa di media. Salah satu, mungkin salah satunya pemain nasional yang nggak pernah main dari bangku cadangan. Benar. Selalu starter. Kalau nggak, nggak main sama sekali. Iya. Kalau cedera, cedera. Eh, pernah cedera, kan? Saya belum pernah cedera. Belum pernah cedera? Waktu itu pernah nggak masuk timnas? Pernah, ya? Saya tahun 85 ke Bangkok saya tidak ikut. Karena pelatihnya hari congol, gitu. Saya tidak ikut. Berikut. Tapi kalau setiap om Rumi... ...yang dipanggil, pasti masuk. Pasti starter. Tidak pernah cadangan. Jadi tahu bagaimana caranya tadi menjawab pertanyaan gue, kenapa lawan Malaysia kepancing emosinya langsung rusak tuh? Fokus. Fokus. Fokus dalam profesi di sepak bola dan masuk lapangan, fokus. Fokus. Semoga ya, lawan Malaysia terlepas apapun nanti hasilnya lawan Vietnam di partai ketiga grup B. Lawan Malaysia, fokus, fokus. Terutama pemain-pemain belakang kita. Pemain belakang. Pemain belakang kita. Komunikasi penting sekali. Iya. Komunikasi. Dan strategi bertahanan jangan berharap sama baik doang. Iya. Belakangan kalau kita melihatnya, lawan kebajo, lawan kebajo, apalagi lawan lawas, itu komunikasinya untuk memberitahu lawan itu, kayaknya memberitahu teman, kayaknya kurang sekali. Iya, komunikasi harus. Karena pengalaman saya dilatih sama Will Curver, itu harus bicara. Bicara di lapangan harus bicara. Semua orang boleh bicara atau hanya kapten? Semua. Karena kalau kita berbicara, berarti memberitahukan ada yang salah. Misalnya, ada lawan. Misalnya, itu memberitahukan. Mungkin tadinya capek, akhirnya jadi siap. Ada yang suara yang udah bahas yang sama, suaranya kita kenal, itu teman kita yang ngomong gitu ya. Moga-moga lah, Om. Kita berharap semua pemain bisa fokus. Lawan Malaysia. Saya lupakan konflik-konflik di luar lapangan sebab bola. Sejarah-sejarah masa lalu itu gak ikut menentukan di lapangan. Mau kita kalah lah, om Malaysia pernah. Mau kalah, mau berapapun. Tapi ketika masuk lapangan, itu semua hanya sejarah saja ya. Siap. Tidak boleh menentukan performa di lapangan. Tinggi banget dan menulih. Semoga sehat-sehat selalu. Kita tunggu kontribusi para pemain kita di PLFF. Semoga hasilnya jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Masa lima kali final mulu. Sampai ketemu. Bye.